Intro Kembali lagi pemirsa yang namanya manusia itu ya pasti ada perubahan Nah kita lihat nih ada sebuah perubahan dari Neng Linzy Lohan Bukan negatif lagi negatif lagi tapi kali ini positif Karena dia memiliki pasangan baru yang mempunyai impact luar biasa ke Linzy Lohan Sehingga katanya dia sudah serius masih sih sampai bertemu orang tuanya segala Langsung aja bener gak sih ini dia Hollywood Highlights yang berikutnya untuk anda Sepertinya artis bermasalah Linzy Lohan mulai mengarah ke hal yang positif Karena menurut situs hiburan TMZ hubungannya dengan personil band The Wanted Max George semakin lengket aja Bahkan Lohan sampai menemui keluarga kekasihnya di Inggris Spekulasi bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih memang sudah lama beredar Sebagian orang menduga mereka mulai berkencan sejak bulan November tahun lalu Ketika Lohan memukul seseorang di New York Tapi yang lainnya menyebutkan kalau mereka berdua hanya berteman baik Apapun itu Lohan dikabarkan langsung merasa nyaman dengan keluarga Max di Manchester Dan mereka menghabiskan waktu seharian bersama Jadi apa artinya ya? Memang masih terlalu dini untuk disimpulkan Tetapi ada sedikit harapan bagi aktris bermasalah itu Dan itu mungkin menandakan titik balik Linzy Lohan Tuh Linzy Lohan punya gandengan baru jadi berita heboh Nah pokoknya semuanya yang berhubungan dari selebriti pasti jadi berita heboh Kenapa ya begini? Nah Mbak Mirza Nah apapun yang selebriti lakukan pasti menjadi berita ya Salah satunya kalau mereka lagi sering-sering memakai satu warna Nah bukan warna yang gonjreng tapi warna putih Ternyata warna itu bisa menjadi tren di kalangan selebriti Pasti bentar lagi diikutin loh oleh para fansnya Benar gak sih? Langsung aja kita lihat tren warna putih Di antara kalangan selebriti Hollywood Ini dia Musim panas di Amerika telah berakhir Dan artinya para selebriti sudah say goodbye Dengan warna summer yang sangat populer Yaitu putih Kalau kamu butuh inspirasi warna putih dari para selebriti Bisa mencotoh selebriti seperti Miranda Kerr dan Nicole Scherzinger Yang sering mengenakan baju terusan putih selama musim panas Gwyneth Paltrow terlihat anggun di karpet merah penghargaan Oscar Sementara itu Rooney Mara menunjukkan sisi lembutnya di Vanity Fair Oscar Party Michelle Williams mengenakan gaun putih yang identik dengan karakternya Sebagai Marilyn Monroe dalam acara premiere My Week with Marilyn di Jepang Aktris Transformers Rosie Huntington-White Lee Tampil mengagumkan di sebuah movie screening di New York Sheryl Cole dan Cameron Diaz tampak matching dan bersinar di premiere What to Expect When You Are Expecting di London Britney Spears membuktikan bahwa ia juga Miss Fashionista Dengan outfit yang ia kenakan saat audisi untuk acara X-Factors di Kansas City Nah girls, semoga acara serba putih seperti tadi bisa menjadi inspirasi untuk style kamu Tuh liat tuh, warna putih pun bisa menjadi trend Bisa terlihat kece, chic, bersih Wah pokoknya kalau dipakai selebriti Hollywood ya pasti akan jadi trend Dan mungkin itu bisa menjadi inspirasi buat anda pemirsa BfHop News Pake baju warna putih, bersih, kemana-mana bisa terlihat kece Ah ya sudah lah, pengen liat yang kece-kece Pengen liat yang keren-keren dan juga update tentang selebriti Tidak perlu menunggu saya disini Saksikan dan bisa melihat langsung melalui Facebook BfHop News Dan juga kalau lagi di jalan tenang aja Bisa melihat Twitter kami di at BfHop News Oke sekian dulu untuk episode kali ini Saya Vivit Kasih undur diri Sampai jumpa lagi minggu depan Everybody take care, bye Bye